Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini yang bercerita ulama saya akan menceritakan tentang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Beliau lahir di desa Sabir, kota Tarin, Yaman pada hari Kamis 5 Sabar, 1044 Ijria Beliau sejak kecil sudah tidak bisa melihat secara dohir Namun Allah menggantikannya secara basiro Yang artinya beliau bisa melihat secara batin, melihat sekitar keadaan Dan memahami sesuatu yang dipelajarinya Dan beliau sangat bersemangat dalam belajar Ada cerita yang menikisahkan beliau saat tidak bisa melihat secara dohir Ada teman beliau saat berjalan dengan Habib Abdullah Habib Abdullah bilang, jangan lewat situ Disitu ada lubang, kita lewat sini saja Temannya saja yang bisa melihat secara dohir Beliau tidak tahu kalau disitu ada lubang Tetapi Habib Abdullah yang tidak bisa melihat secara dohir Beliau tahu kalau disitu ada lubang Dan ada lagi orang yang datang ke majelis Sabib Abdullah Dia suladab Beliau memadil Orang buta seperti itu Punya ilmu apa sih? Saya ingin tahu Pada saat di majelis Ada yang membagikan kopi Yang seperti majelis-majelis biasanya kan membagikan kopi Kopi warna hitam Pada saat selesai membagikan kopi itu Habib Abdullah bilang Hei kamu yang ada di pocok Pakai baju ini Jangan diminum kopimu Disitu ada lalatnya Dan yang disebut Habib Abdullah tadi adalah Orang yang membatin jual adab tadi Dan seketika orang yang membatin itu menangis Karena beliau yang bisa melihat secara dohir pun Tidak tahu Kalau di kopinya ada lalat Ada orang yang bisa melihat secara dohir Namun tidak bisa melihat secara batin Ada juga orang yang bisa melihat secara batin Tetapi dohirnya tidak berfungsi Itulah salah satu karama Yang diberikan Allah kepada Habib Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad Yang bisa Dita jadikan Panutan Atau menyikapi dalam kehidupan sehari-hari Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh